jadi artis ting-ting kalian tau gak rumah Ayu Ting-ting? lah gue juga suka mikir kan artis-artis kok rumahnya pada gede kok Ayu Ting-ting rumahnya sederhana begitu ya ya gak sederhana sih bagus kata gue mah dari situ gila takjub banget sih sama Ayu Ting-ting dia bisa sesederhana itu walaupun dia sudah jadi artis yang terkenal kita tau lah ya dari dulu Ayu Ting-ting itu banyak hatersnya bahkan sesama artis aja kayak ngucilin dia yang Ayu lakuin apa diem aduh keren banget ya Allah sampai di titik sekarang dia bisa sukses dia bisa komedi, dia bisa nyanyi dia bisa jadi juri gue kalau jadi cowok gue pengen banget nikah sama Ayu Ting-ting bener, sumpah cuma Ayu Ting-ting gak akan mau sama gue banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Ayu Ting-ting ini semakin tinggi pohon, semakin kencang juga anginnya nah ketika hal itu terjadi sama kita, kita harus apa? kita tetap harus bisa memberikan yang terbaik apapun itu masalahnya tetap legowo walaupun mendapat banyak kritikan tetapi hal itu gak membuat dia berontak tapi dia mau membuat grow up dirinya jadi artis Ting-ting kalian tau gak rumah Ayu Ting-ting? gue juga suka mikir kan artis-artis kok rumahnya pada gede kok Ayu Ting-ting rumahnya sederhana begitu ya ya gak sederhana sih bagus kata gue mah dari situ gila takjub banget sih sama Ayu Ting-ting dia bisa sesederhana itu walaupun dia sudah jadi artis yang terkenal kita tau lah ya dari dulu Ayu Ting-ting itu banyak hatersnya bahkan sesama artis aja kayak ngucilin dia yang Ayu lakuin apa diem aduh keren banget ya Allah sampai di titik sekarang dia bisa sukses dia bisa komedi, dia bisa nyanyi, dia bisa jadi juri gue kalau jadi cowok, gue pengen banget nikah sama Ayu Ting-ting bener, sumpah cuma Ayu Ting-ting gak akan mau sama gue banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Ayu Ting-ting ini semakin tinggi pohon, semakin kencang juga anginnya nah ketika hal itu terjadi sama kita, kita harus apa? kita tetap harus bisa memberikan yang terbaik apapun itu masalahnya tetap legowo walaupun mendapat banyak kritikan tetapi hal itu gak membuat dia berontak tapi dia mau membuat grow up dirinya jadi artis Ting-ting kalian tau gak rumah Ayu Ting-ting? gue juga suka mikir kan artis-artis kok rumahnya pada gede kok Ayu Ting-ting rumahnya sederhana begitu ya ya gak sederhana sih bagus kata gue mah dari situ gila takjub banget sih sama Ayu Ting-ting dia bisa sesederhana itu walaupun dia sudah jadi artis yang terkenal kita taulah ya dari dulu Ayu Ting-ting itu banyak hatersnya bahkan sesama artis aja kayak ngucilin dia yang Ayu lakuin apa diem aduh keren banget ya Allah sampai di titik sekarang dia bisa sukses dia bisa komedi, dia bisa nyanyi, dia bisa jadi juri gue kalau jadi cowok, gue pengen banget nikah sama Ayu Ting-ting bener, sumpah cuma Ayu Ting-ting gak akan mau sama gue banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Ayu Ting-ting ini semakin tinggi pohon, semakin kencang juga anginnya nah ketika hal itu terjadi sama kita, kita harus apa? kita tetap harus bisa memberikan yang terbaik apapun itu masalahnya tetap legowo walaupun mendapat banyak kritikan tetapi hal itu gak membuat dia berontak tapi dia mau membuat grow up dirinya jadi artis Ayu Ting-ting kalian tau gak rumah Ayu Ting-ting? gue juga suka mikir kan artis-artis kok rumahnya pada gede kok Ayu Ting-ting rumahnya sederhana begitu ya ya gak sederhana sih bagus kata gue mah dari situ gila takjub banget sih sama Ayu Ting-ting dia bisa sesederhana itu walaupun dia sudah jadi artis yang terkenal kita tau lah ya dari dulu Ayu Ting-ting itu banyak hatersnya bahkan sesama artis aja kayak ngucilin dia yang Ayu lakuin apa diem aduh keren banget ya Allah sampai di titik sekarang dia bisa sukses dia bisa komedi, dia bisa nyanyi, dia bisa jadi juri gue kalau jadi cowok, gue pengen banget nikah sama Ayu Ting-ting bener, sumpah cuma Ayu Ting-ting gak akan mau sama gue banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Ayu Ting-ting ini semakin tinggi pohon, semakin kencang juga anginnya nah ketika hal itu terjadi sama kita, kita harus apa? kita tetap harus bisa memberikan yang terbaik apapun itu masalahnya tetap legowo walaupun mendapat banyak kritikan tetapi hal itu gak membuat dia berontak tapi dia mau membuat grow up dirinya jadi artis yang Ayu Ting-ting kalian tau gak rumah Ayu Ting-ting? lah gue juga suka mikir kan artis-artis kok rumahnya pada gede kok Ayu Ting-ting rumahnya sederhana, begitu ya ya gak sederhana sih, bagus, kata gue mah dari situ gila, takjub banget sih sama Ayu Ting-ting dia bisa sesederhana itu walaupun dia sudah jadi artis yang terkenal kita tau lah ya dari dulu Ayu Ting-ting itu banyak hatersnya bahkan sesama artis aja kayak ngucilin dia yang Ayu lakuin apa, diem aduh keren banget ya Allah sampai di titik sekarang dia bisa sukses dia bisa komedi, dia bisa nyanyi, dia bisa jadi juri gue kalau jadi cowok, gue pengen banget nikah sama Ayu Ting-ting bener, sumpah cuma Ayu Ting-ting gak akan mau sama gue banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Ayu Ting-ting ini semakin tinggi pohon, semakin kencang juga anginnya nah ketika hal itu terjadi sama kita, kita harus apa? kita tetap harus bisa memberikan yang terbaik apapun itu masalahnya tetap legowo walaupun mendapat banyak kritikan tetapi hal itu gak membuat dia berontak tapi dia mau membuat grow up dirinya jadi artis Ting-ting kalian tau gak rumah Ayu Ting-ting? gue juga suka mikir kan artis-artis kok rumahnya pada gede kok Ayu Ting-ting rumahnya sederhana begitu ya ya gak sederhana sih bagus kata gue mah dari situ gila takjub banget sih sama Ayu Ting-ting dia bisa sesederhana itu walaupun dia sudah jadi artis yang terkenal kita tau lah ya dari dulu Ayu Ting-ting itu banyak hatersnya bahkan sesama artis aja kayak ngucilin dia yang Ayu lakuin apa diem aduh keren banget ya Allah sampai di titik sekarang dia bisa sukses dia bisa komedi, dia bisa nyanyi, dia bisa jadi juri gue kalau jadi cowok gue pengen banget nikah sama Ayu Ting-ting bener, sumpah cuma Ayu Ting-ting gak akan mau sama gue banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Ayu Ting-ting ini semakin tinggi pohon, semakin kencang juga anginnya nah ketika hal itu terjadi sama kita kita harus apa? kita tetap harus bisa memberikan yang terbaik apapun itu masalahnya tetap legowo walaupun mendapat banyak kritikan tetapi hal itu gak membuat dia berontak tapi dia mau membuat grow up dirinya jadi artis Ayu Ting-ting kalian tau gak rumah Ayu Ting-ting? gue juga suka mikir kan artis-artis kok rumahnya pada gede kok Ayu Ting-ting rumahnya sederhana begitu ya ya gak sederhana sih bagus kata gue mah dari situ gila takjub banget sih sama Ayu Ting-ting dia bisa sesederhana itu walaupun dia sudah jadi artis yang terkenal kita tau lah ya dari dulu Ayu Ting-ting itu banyak hatersnya bahkan sesama artis aja kayak ngucilin dia yang Ayu lakuin apa diem aduh keren banget ya Allah sampai di titik sekarang dia bisa sukses dia bisa komedi, dia bisa nyanyi, dia bisa jadi juri gue kalau jadi cowok gue pengen banget nikah sama Ayu Ting-ting bener, sumpah cuma Ayu Ting-ting gak akan mau sama gue banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Ayu Ting-ting ini semakin tinggi pohon, semakin kencang juga anginnya nah ketika hal itu terjadi sama kita, kita harus apa? kita tetap harus bisa memberikan yang terbaik apapun itu masalahnya tetap legowo walaupun mendapat banyak kritikan tetapi hal itu gak membuat dia berontak tapi dia mau membuat grow up dirinya jadi artis Ayu Ting-ting kalian tau gak rumah Ayu Ting-ting? gue juga suka mikir kan artis-artis kok rumahnya pada gede kok Ayu Ting-ting rumahnya sederhana begitu ya ya gak sederhana sih, bagus kata gue dari situ gila, takjub banget sih sama Ayu Ting-ting dia bisa sesederhana itu walaupun dia sudah jadi artis yang terkenal kita tau lah ya dari dulu Ayu Ting-ting itu banyak hatersnya bahkan sesama artis aja kayak ngucilin dia yang Ayu lakuin apa diem aduh keren banget ya Allah sampai di titik sekarang dia bisa sukses dia bisa komedi, dia bisa nyanyi, dia bisa jadi juri gue kalau jadi cowok gue pengen banget nikah sama Ayu Ting-ting bener, sumpah cuma Ayu Ting-ting gak akan mau sama gue banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Ayu Ting-ting ini semakin tinggi pohon, semakin kencang juga anginnya nah ketika hal itu terjadi sama kita kita harus apa? kita tetap harus bisa memberikan yang terbaik apapun itu masalahnya tetap legowo walaupun mendapat banyak kritikan tetapi hal itu gak membuat dia berontak tapi dia mau membuat grow up dirinya hmmm hmmm Terima kasih.